ya Jo, gak kagak nyaman ya Jo, masih ada susu ya Jo apa sih teman-teman, makasih semuanya dadah, dadah, makasih, thank you, thank you nah, kita menem susu sekarang Jo jadi gitu ya teman-teman, waktu itu ngekas setiap sore itu biar biaraan kita khususnya melihat ekor panjang kita itu sehat kita bersihin padanya, makan yang kenyang, minum susu dia tidurnya semaleman, gak kita gangguin, gak kita mainin, gak kita ajak main dia bangunin pagi cukup tidur, sehat ya teman-teman nah ini sama, saya kasih suruh bayi itu dengan susu itu sama, sehari dua hari pagi sama sore terus nanti siangnya itu biasanya kita kasih buah, kita kasih makanan apa yang dia bisa makan seperti itu ya terus dia itu kalau tidur itu kita masukin kandang ya, cuma kalau mau tidur aja sama kalau rumah sepi kalau pas kita di rumah itu kita bebasin, dia mau ngapain, main di kebun, main di belakang rumah, itu kita bebasin bisnisnya sih gak jauh-jauh sebentar coba ambil air ini bayangin udah siap yeay susunya kecew, udah siap susunya aja mungkin, ya tadi sebentar dia duduk dulu ya jauh nih, minum jauh dia tuh, kayak gitu tuh karena trauma ya jauh pernah kepanasan kan bikinnya, istri gak tau takarannya terus dia trauma, setiap minum susu itu dia cek dulu panas apa enggak kalau dia udah merasa aman minum sendiri dia yeay jauh yeay jauh pintarnya pintar ya temen-temen selamat temen-temen jauh selamat temen-temen jauh makasih temen-temen telah mendukung jauh monkey semoga tanpa ilmunya mengetahuannya tentang monyet ekor panjang ya jauh ya jauh biasanya itu anak monyet gini tuh kalau dia minum susu itu ngantuk pasti temen-temen ya dia pasti ngantuk kayak manusia bayi manusia ini sebenarnya kalau dia sambil tidur minum susu itu dia pasti tidur tapi kan enggak terlalu kita manja karena nanti juga kedepannya enggak baik juga ya temen-temen ya enggak terlalu kita manja bukan berarti enggak sayang ya temen-temen tapi untuk kebaikan mereka ya bukan apa yang mereka inginkan tapi untuk kebaikan mereka sendiri ya kan jauh ya jauh kenceng ya minumnya si jauh ini ya temen-temen itu nanti kalau enggak biarin enggak aku kontrol gitu dia sampai habis segitu itu tapi biasanya nanti saya cekin dikit biar dia enggak terlalu kenceng enggak baik juga kalau terlalu gemuk ya jadi ya pas biar dia ada nafas ya enggak jauh dia memang butuh banyak waktu ya untuk memelihara mereka apalagi kalau udah masih baby kalau sudah dewasa mandiri itu enak sih apalagi kalau mereka masih buldot ya buldot itu benar-benar makanya cuman susu sama bubur gitu setiap 2 jam 3 jam itu harus udah kenyang jauh udah harus mesui ya temen-temen jadi harus banyak-banyak waktu makasih temen-temen saya lo jauh makasih temen-temen makasih semuanya bada makasih thank you thank you thank you